Saudara kasus penembakan yang menewaskan seorang pemilik media daring di Kabupaten Simalungun mulai menemui titik terang. Petugas kepolisian sendiri telah mengamankan terduga pelaku. Kepolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra Simanjuntak kepada sejumlah awak media mengatakan, jajarannya telah mengamankan terduga pelaku yang terkait dengan penembakan yang menewaskan pemilik media daring Marasalim Harahap. Menurut Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra Simanjuntak, proses penyelidikan telah memiliki kemajuan dengan progres yang baik. Ia mengatakan akan secepatnya memberikan keterangan resmi terkait penetapan tersangka dalam kasus ini. Yang jelas, hasilnya cukup memuaskan sampai dengan saat ini. Sudah ada yang kita amankan, dan secara lengkap besok akan saya sampaikan. Besok atau Jumat? Besok atau Lusa, secepatnya. Selamat, makasih ya Jenderal. Makasih, doanya teman-teman. Sebelumnya akhir pekan lalu korban Marasalim Harahap ditembak orang tak dikenal saat hendak pulang ke rumahnya di Kabupaten Simalungun. Korban yang mengalami luka di bagian kaki, akhirnya meninggal dunia saat akan dibawa ke rumah sakit. Armin Nusinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Terima kasih.